tidak terlalu berlebihan apalagi bagian si heat beltnya ini gua nggak ngerasa pegel sih pada saat dan yang paling gua suka suatu kelebihan juga disini untuk zipper front pocket ini udah memakai Zipper waterproof dan kalau lu tanya apakah nyaman atau enggak ini bener-bener nyaman dengan syarat kalian melakukan packing pada keren itu tidak berlebihan untuk sih Hai 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 Selamat datang lagi di Jelatan Adventure seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang yang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure makanya kalau kalian belum subscribe subscribe aja sekarang karena akan bermanfaat kok setiap minggu nih kita akan menginformasikan barang-barang terbaru merekomendasikan barang-barang yang best seller menginformasikan juga barang-barang yang lagi diskon makanya subscribe aja yang belum subscribe sekarang subscribe Oke jika nah sekarang gua akan ngasih tahu satu carrier nih yang sedang laris beberapa bulan terakhir belakangan ini apalagi di bulan-bulan Oktober ya kemarin ini laris banget yaitu carrier dari merek Akasaka buat lu yang belum tahu merek Akasaka gua kasih tahu dulu Akasaka itu adalah brand lokal itu dari tahun 1996 1996 cuman dia terkenalnya itu di sendal sebenarnya sendalnya itu terkenal awet dan mungkin lu yang nonton nih punya sendal Akasaka mungkin komen aja di bawah karena Akasaka itu sendalnya itu hampir kayak eager gitu kualitasnya makanya diberani ngasih garansi sampai dengan satu tahun kalau beli sendal Akasaka terus rusak sebelum jangka waktu yang ditentukan yaitu satu tahun lu bisa tuker bisa klaim langsung ke Akasaka store mungkin ke Akasaka store atau ke jelatan juga bisa karena kita udah resmi barang Akasakanya Nah sekarang apakah carriernya Akasaka ini memberi garansi jawabannya iya carrier cita 55 plus 5 ini memiliki garansi satu tahun makanya gak heran beberapa bulan ini carrier Akasaka ini laris separah karena mungkin mereka juga memanfaatkan si garansinya itu ketika mereka menggunakan tas ini kurang dari satu tahun tapi udah rusak mereka bisa menukarkan dengan yang baru jadi kalian tuh menukarkan itu mudah banget kalau memang kerusakannya pada bagian-bagian tertentu jadi yang bisa diklaim itu untuk kerusakannya itu di bagian-bagian resleting lalu di bagian-bagian jahitan enggak enggak semuanya jadi bisa diklaim garansi tapi kalau kalau disini nih misalnya disini sobek gitu kan kena ranting atau barang-barang tajam ini nggak bisa diklaim garansinya tapi kalau di resleting sama di jahitan itu bisa digaransi dan diganti barang baru jadi ini Akasaka cita 55 plus 5 dan si Akasaka ini tuh ada empat warna sebenarnya untuk cita ini cuman warna satu lagi tuh saking larisnya udah habis semua itu warna-warna Tosca di sini ada warna merah warna biru sama warna hijau itu warna-warna sebutan untuk warna-warna gampangnya cuman ada penyebutan yang lainnya untuk spesifik ke warnanya itu cuman lebih gampang dengan warna-warna yang kita biasa sebut aja merah biru sama hijau untuk Tosca udah habis semuanya bahkan kita kemarin order pun udah enggak ada karena emang laris banget untuk Akasaka ini dan ini tuh harganya itu sempet turun harga dulu harganya itu 1.400.000 ya hampir 1.400.000 1399 sekarang harganya itu 999.000 rupiah dan garansi satu tahun tetap ada garansi tenang aja gua akan mengupas bahan yang dipakai sama kompartemen sama kualitas back system karena gua pernah pakai Akasaka ini ke Gunung Gede pada bulan-bulan eh pada tahun 2019 Oke langsung kita sikat aja jadi si bahan yang dipakai pada carrier Akasaka ini adalah bahan-bahan nylon outspot ya kalau kalian lihat di sini nih untuk tekstur bahannya itu mirip-mirip ripstop cuman untuk teksturnya agak berbeda sedikit ini lebih kerapet banget nih untuk kerapatannya terlihat banget terus di bagian sini ada bahan-bahan yang lebih warnanya itu lebih kegelap banget ya dan untuk bahannya tuh bisa dibilang ringan tapi enggak ultralight ya jadi bahan tuh ada beberapa carrier yang bahannya itu berat ya itu sebelum di sebelum diisi barang-barang pun udah kerasa berat gitu tapi ini tuh di tengah-tengah aja dibilang ultralight enggak dibilang berat banget juga enggak jadi sedang lah untuk bahan untuk bahan yang dipakai dari Akasaka Cita ini tuh bahannya terus kita beralih ke kompartemen apa aja yang lu bisa kita dapetin seperti biasa di bagian atas dulu di sini ada toplet topletnya tidak ada apa-apa lagi tidak ada gantungan kunci ataupun skat apalagi di sini cuman satu aja biasa untuk nyimpen-nyimpen barang-barang yang diperlukan secara darurat terus di bagian depan di sini ada front pocket nah ini front pocket ini tuh berguna banget untuk nyimpen-nyimpen jaket hangat sih biasanya gua disipen di depan sini nih ini untuk ukurannya tuh dari garis jahitan ini sampai ke bawah ini ini adalah volume atau ukuran dari si front pocket dan yang paling gua suka suatu kelebihan juga di sini untuk zipper front pocket ini udah memakai zipper waterproof jadi untuk menyimpan barang-barang yang enggak mau kena basah atau tidak tidak boleh kena basah bisa di bagian depan sini karena udah aman terus yang ketiga itu volume utamanya yang pasti volume utamanya itu 50 liter dan disini bisa di up size yang 5 liternya kan ini 50 plus 5 liter nah ini enggak enggak gua pasang sih karena ini kita biar biar kelihatan kecil aja nah ini untuk up size-nya bisa kalian tambah lagi ini kira-kira 5 literan disini nih bisa kalian tambah lagi apabila kalian memerlukan barang-barang yang terlalu banyak gitu atau perjalanannya sampai 5 hari mungkin atau 6 jam hari bisa di up size disini Oh iya lupa di sini di top lidnya ada kompartemen juga untuk menyimpan alat-alat mandi sih biasanya gue untuk mandi di basecamp ya jangan mandi di atas terus ke kompartemen side pocketnya jadi saya pokoknya itu ada di sini Hai set pokoknya untuk menyimpan botol-botol minum atau menyimpan frame tenda bisa di sini juga nih jadi si side pocketnya tuh pakai bahan-bahan jaring full jaring terus di sini ada karet gitu untuk mengencangkan barang yang nantinya tersimpan di sini terus ada tali kompresi dua di sini bisa nyimpan matras juga di sini nih fungsi tali kompresi ini tuh ya untuk mengencangkan bagian kiri dan kanan si carrier sih cuman biasanya gua kalau emang tidak menyimpan matras di dalam bisa di pinggir atau di bagian bawah sini sama untuk bagian kanan juga ada side pocket sama tali kompresi terus kompartemen yang terakhir adalah easy access nih easy access dari sini ini umum sih sebenarnya udah udah banyak banget dipakai oleh brand-brand lain juga nah ini untuk easy access dalam pengambilan sleeping bag atau jaket-jaket hangat juga di sini dan di bagian dalamnya ternyata ada ada skat gitu nah sekatnya ini lebih awet sih kemungkinannya karena ini pakai tali seperti di diserut gitu ya seperti raksak gitu seperti diserut kemungkinan lebih awet sih dibanding yang resleting kalau resleting itu kalau bebannya terlalu berat kadang suka rusak juga kalau ini dijamin lebih awet sih untuk sekatnya untuk kompartemen selanjutnya ya belum terakhir berarti ini ada juga tempat untuk trekking pul nah trekking pul di sini nih ada dua ini berguna banget menurut gua biasanya ada beberapa carrier yang cuman menyertakan tali trekking pul itu hanya satu aja biasanya sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang ini untuk kakinya sebelah sini biasanya sih gua dilipat kayak gini biar nggak longgar nah tempat trekking pulnya masih ada sisa satu karena memang idealnya untuk memakai trekking pul itu dua karena trekking pul kan fungsinya untuk menopang badan kita ketika di perjalanan jadi kaki kita tuh ada empat kalau satu tuh kayak kayak kagok aja memang idealnya tuh harus dua trekking pul ketika kalian melakukan pendakian seperti yang gua bilang tadi di awal ini udah include ren cover jadi lu nggak perlu beli lagi ren cover terpisah lumayan lu bisa menghemat 150 sampai dengan ya ada yang sampai 200 ribu kalau emang si ren covernya mahal lumayan lah cita 50 plus 5 ini emang mirip-mirip gitu dengan carrier duter ya dengan salah satu carrier duter gua lupa untuk serinya cuman banyak yang bilang Bang kok Akasaka itu mirip banget sama duter ya emang mirip gitu kan untuk model-modelannya dan kita lihat untuk backsystemnya nih gue bisa lumayan agak banyak cerita sih tentang backsystem karena gue pernah pakai carrier ini ke Gunung Gede di tahun 2019 Oke untuk busa dulu ya untuk busa yang digunakan pada pada carrier ini itu menurut gue cukup cukup tidak terlalu berlebihan apalagi bagian si hip beltnya ini gue nggak ngerasa pegel sih pada saat membawa cuman agak ngerasa pegelnya di bagian shoulder stepnya aja mungkin karena gua kurus ya gue soalnya waktu itu kegede itu berangkat itu dari gue kan lewat jalur putri berangkat itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam nyampe nya nih dari jam 7 pagi sampai itu jam 6 maghrib karena gua kan sambil perjalanan itu sambil bikin video juga kan video video komersil gitu sama video dokumenter mungkin kerasa pegel disini tuh sakit disini karena perjalanannya juga terlalu lama berlebihan banget biasanya gua kalau kegede itu bisa 7 lah 7-8 jam itu lama banget makanya kerasa banget disininya nih shoulder step sininya agak lumayan pegal tapi kalau di bagian sini aman banget nah kita bicara ke bagian ininya nih bagian yang lebih lebih penting sebenarnya ini tuh memakai backsystem airflow ya airflow system untuk si akasaka ini disini ada frame yang melengkung ke bagian dalam dan kalau lu tanya apakah nyaman atau enggak ini bener-bener nyaman dengan syarat kalian melakukan packing pada keren itu tidak berlebihan untuk si disesuaikan aja dengan volume yang di dalamnya jadi barang-barang yang lu masukkan di dalam itu tidak berlebihan sehingga tidak membuat si frame yang melengkung di ke dalam ini menjadi cembung keluar gitu cita ini ketika gua pakai tuh karena gua nggak terlalu over ya untuk packingannya tuh standar aja kalau lu nggak percaya lu bisa lihat di instagram gua ada fotonya juga pakai warna yang ini nih gua nih di instagram gua dan bener-bener kerasa kerasa airflow systemnya itu bener-bener kerasa gitu sirkulasinya itu lancar banget dari kiri kanan sehingga gua walaupun melakukan perjalanan lebih dari 8 jam dari jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib itu enggak keganggu gitu sirkulasi itu aman-aman aja cuman disini doang karena terlalu lama kan kalau di bagian punggung ini bener-bener kepake banget airflow systemnya jadi gua bisa katakan ini untuk back systemnya ini nilainya itu 8,5 lu bisa bisa sikat dan lu lu nggak perlu ragu lagi untuk membeli si cita akasaka ini karena gua pernah nyobain untuk si carrier dari akasaka ini itu jadi spesifikasi dari cita akasaka 50 plus 5 ini dan beberapa pengalaman gua yang pernah gua ceritain pakai carrier ini dan menurut gua ini rekomendasi banget yang dari kemarin nanyain akasaka cita 50 plus 5 ini udah gua buatin makanya kalau lu niat dari kemarin dan masih ragu udah jangan ragu sikat-sikat aja oke gitu aja sih kalau lu suka dengan akasaka cita 50 plus 5 ini udah gua cantumin untuk link pembelanjanya di bawah dari tokopedia sopi lazada bukalapak lu tinggal sikat aja mumpung harganya belum naik lagi takutnya harganya naik lagi ini harganya udah turun lu soalnya lu tinggal pilih antara tiga warna ini dengan harga Rp 999.000 kalau lu suka dengan video-video seperti ini lu subscribe aja di channel Jelatan Ado Feature jangan lupa untuk share share itu wajib banget sama untuk like-nya ya oke kalau mau request barang apalagi yang mau kita bikinin videonya silahkan untuk komen di video ini atau DM aja ke Instagram kita oke thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh